selamat pagi bagi anak didik kami semuanya selamat berjumpa kembali pada pembelajaran geografi ini merupakan pertemuan yang keempat bagi kita untuk mempelajari materi bab yang pertama untuk pertemuan yang keempat ini sub-materi yang akan kita pelajari adalah prinsip geografi dan pendekatan geografi ada pun tujuan pembelajaran yang harus kita capai pada pertemuan yang keempat ini tujuan pembelajaran yang pertama diharapkan siswa mampu menjelaskan prinsip geografi dan contoh terapannya tujuan yang kedua siswa mampu menganalisis pendekatan geografi dan contoh terapannya yang pertama prinsip geografi prinsip geografi merupakan peduman yang digunakan oleh ilmu geografi untuk mengkaji segala objek atau fenomena yang ada di bumi jadi sekali lagi prinsip geografi merupakan peduman yang digunakan oleh ilmu geografi dalam mengkaji segala objek dan fenomena yang ada di bumi nah dalam hal ini terdapat empat prinsip yang digunakan oleh ilmu geografi untuk mengkaji objek yang ada di bumi kita bahas satu per satu yang pertama adalah prinsip persebaran atau distribusi nah prinsip persebaran atau distribusi ini mengatakan bahwa semua fenomena atau objek yang ada di bumi tersebar secara tidak merata jadi segala objek dan fenomena yang ada di bumi keberadaannya tersebar secara tidak merata apa contohnya burung maleo misalnya yang ada di Indonesia banyak terdapat di daerah Sulawesi tetapi di Sumatera tidak gunung api atau gunung aktif banyak terdapat di Sumatera di Jawa kemudian ke pulauan Nusa Tenggara Sulawesi termasuk Papua tetapi tidak terdapat di Kalimantan nah contoh yang lain kita bisa perhatikan ini merupakan peta persebaran barang tambang yang ada di Indonesia nah sesuai dengan peta ini kita bisa menyimpulkan bahwa tidak di setiap tempat ada asbest tidak di setiap tempat ada aluminium tidak di setiap tempat ada gas alam dan jenis barang tambang yang lain kesimpulannya bahwa jenis barang tambang yang ada di Indonesia tersebar secara tidak merata coba perhatikan ini merupakan contoh soal yang berhubungan dengan prinsip persebarannya Jakarta merupakan kota megapolitan pada jam-jam tertentu seperti pagi, siang, dan sore hari terjadi kemacetan terutama menuju perkantoran sekolah pasar dan mal serta menuju permukiman prinsip geografi yang berkaitan dengan fenomena tersebut adalah prinsip A. deskripsi B. interrelasi C. persebaran B. kurologi E. interdependensi nah di soal ini kita bisa lihat bahwa yang ingin ditunjukkan oleh si pembuat soal adalah dimana saja terjadi kemacetan nah dimana disini dikatakan bahwa kemacetan terjadi menuju perkantoran sekolah pasar mol dan permukiman nah ini merupakan persebaran dari kemacetan ya jadi prinsip yang berkaitan dengan soal ini adalah prinsip persebaran jadi jawabannya C ya kita bahas prinsip yang kedua yaitu prinsip interrelasi nah prinsip interrelasi ini mengatakan bahwa objek memiliki hubungan yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya yang ada di bumi ya lalu di sisi lain juga mengatakan bahwa adanya sebab dan akibat atau hubungan yang sifatnya kausal ya pengaruhi sebab dan akibat antara fenomena yang terjadi di bumi ya jadi kata kunci dari prinsip interrelasi ini ini adalah mengakibatkan menghasilkan disebabkan seperti itu ya kita lihat contohnya meletusnya Gunung Sinabung yang mengeluarkan abu vulkanis dapat menyuburkan tanah di daerah Kabupaten Karong nah dari sini kita bisa lihat hubungan antara letusan Gunung Sinabung dengan kondisi tanah yang ada di Kabupaten Karong dimana abu vulkanis yang keluar dari Gunung Sinabung mengakibatkan tanah di Kabupaten Karong menjadi subur gitu ya nah maka prinsip yang sesuai dengan kalimat ini atau contoh ini adalah prinsip interrelasi hubungan yang saling berkaitan antara letusan Gunung Sinabung dengan kondisi tanah di Kabupaten Karong yang subur ya coba kita perhatikan ini merupakan contoh soal mata pencaharian sebagian besar penduduk di daerah pesisir timur Sumatera merupakan nelayan nah prinsip geografi yang berkaitan dengan fenomena tersebut adalah A deskripsi B interrelasi C distribusi D kronologi E persebaran nah coba kita eliminasi C dan E ini sama ya distribusi dan persebaran kan prinsip yang sama jadi tidak mungkin dua jawabannya ya sudah pasti bukan C B dan bukan E jawabannya lalu kronologi juga tidak ada prinsip ya maka ini adalah antara A dan B memang prinsip deskripsi belum kita pelajari tapi kita bisa lihat dulu soalnya nah mata pencaharian sebagian besar penduduk di daerah pesisir timur Sumatera sebagai nelayan nah ini kalimat yang pertama ini mengatakan bahwa ada kaitan antara aktivitas penduduk dengan kondisi wilayahnya di daerah pesisir atau di daerah pantai pesisir pantai mata pencaharian atau profesi yang sesuai adalah sebagai nelayan artinya pantai berkaitan dengan mata pencaharian penduduk sebagai nelayan maka jawaban yang tepat soal ini yaitu B interrelasi kita bahas prinsip yang ketiga yaitu prinsip deskripsi nah prinsip deskripsi mengatakan bahwa segala objek dan fenomena geografi ini dijelaskan atau digambarkan secara lengkap dan rinci lalu prinsip deskripsi juga mengatakan bahwa segala objek dan fenomena dijelaskan dengan menggunakan media berupa tabel grafik gambar peta dan alat yang lainnya jadi jadi ketika ada suatu objek dan fenomena yang dijelaskan secara lengkap secara rinci atau dengan menggunakan media atau alat baik berupa tabel grafik gambar peta maka itu sesuai dengan prinsip deskripsi nah coba kita perhatikan ini merupakan grafik bencana di Indonesia dari tahun 2002 hingga 2016 jadi pada grafik ini digambarkan perkembangan bencana di Indonesia mulai dari tahun 2002 yang cenderung semakin meningkat dari tahun ke tahun seperti itu ya grafiknya cenderung meningkat nah di grafik ini kita bisa lihat keterangannya dimana warna merah merupakan bencana banjir warna kuning merupakan bencana putih beliung kemudian warna yang lain ada tsunami ada banjir kekeringan dan lain sebagainya nah grafik ini merupakan alat bantu untuk menjelaskan bahwa semakin meningkatnya bencana di Indonesia dari tahun 2002 hingga 2016 coba kita lihat contoh soal yang berhubungan dengan prinsip deskripsi sebagian besar penduduk di daerah kegunungan bermata pencarian di sektor perkebunan seperti perkebunan teh selain lahan yang subur kondisi udara dapat mendukung aktivitas tersebut fenomena tersebut dapat dijelaskan menggunakan prinsip biografi paling tepat yaitu nah sebenarnya kalimat terakhir ini fenomena tersebut dapat dijelaskan kita garis bawah ini nah jika kita membaca soal juga kita bisa tahu bahwa prinsip yang dipakai adalah prinsip deskripsi nah di soal ini ditunjukkan bahwa penduduk yang tinggal di sekitar pegunungan pekerjaannya adalah pada sektor perkebunan dikatakan disini seperti perkebunan teh dan perkebunan yang lain nah disini ada dijelaskan juga alasannya alasan yang pertama tanahnya yang subur alasan yang kedua kondisi udara yang mendukung aktivitas tersebut nah jadi dari sini pun kita bisa tahu bahwa prinsip yang digunakan adalah prinsip yang sifatnya menjelaskan atau menggambarkan jadi jawabannya A ya kita bahas yang terakhir yaitu prinsip koreologi nah pada prinsip koreologi objek atau fenomena geografi ya dijelaskan persebarannya dan hubungan interrelasinya jadi prinsip koreologi ini merupakan gabungan dari ketiga prinsip yang sudah kita bahas tadi gabungan dari interrelasi distribusi persebarannya dan deskripsi ketika ada pernyataan atau soal yang di dalamnya ada distribusi atau persebaran objek di dalamnya ada saling terkait antara dua objek atau lebih di dalamnya juga dijelaskan atau digambarkan ya maka itu merupakan prinsip koreologi gabungan dari distribusi interrelasi dan deskripsi coba kita perhatikan contohnya gejala pemanasan global tidak hanya berkaitan dengan mencairnya gunung es kenaikan permukaan laut atau perubahan cuaca secara ekstrim pemanasan global juga berdampak pada penyebaran wabah penyakit baru seperti virus zika yang berbahaya bagi manusia nah virus zika ini berbahaya juga bagi wanita ya terutama wanita hamil ya fenomena geosfer pada urayan tersebut dikaji menggunakan prinsip geografi yaitu ya jadi kalau misalnya kita baca kalimat pertama ini ada kata berkaitan maka ini adalah prinsip interrelasi nah di kalimat pertama juga dijelaskan ya atau diuraikan pemanasan global kaitannya apa-apa saja mencairnya gunung es kenaikan air laut perubahan cuaca lalu diperjelas lagi di kalimat yang kedua bahwa pemanasan global berkaitan juga dengan penyebaran virus ya maka deskripsi sudah ada juga di soal ini ya nah kemudian di soal ini juga dijelaskan apa-apa saja dampak dari pemanasan global persebaran dari dampak pemanasan global ya maka prinsip persebaran atau distribusi juga ada ya maka jawaban yang tepat adalah prinsip yang merupakan gabungan dari interrelasi persebaran dan deskripsi jawabannya adalah prinsip koreologi D ya sekian mengenai prinsip geografi sekarang kita lanjut mengenai pendekatan geografi nah pendekatan geografi merupakan cara pandang atau cara berfikir yang digunakan oleh ilmu geografi untuk mengkaji atau menelaah objek dan peristiwa geografi yang terjadi di bumi nah pada pertumbuhan sebelumnya kita telah mempelajari objek studi geografi objek studi geografi itu ada objek material dan objek formal di objek formal kita kemarin telah belajar bahwa objek formal itu merupakan pendekatan-pendekatan geografi nah pada pertumbuhan kali ini saya akan menjelaskan lebih detail apa-apa saja pendekatan geografi kemudian kajiannya dalam ilmu geografi secara umum pendekatan geografi ada tiga yaitu pendekatan keruangan atau spesial yang kedua pendekatan kewilayahan dan yang ketiga ada pendekatan kelingkungan kita bahas yang pertama pendekatan keruangan atau spesial nah pendekatan keruangan ini mengkaji persebaran objek yang ada di bumi jadi sekali lagi pendekatan keruangan merupakan pendekatan geografi yang digunakan untuk mengkaji persebaran objek atau keberadaan objek yang ada di bumi apa contohnya persebaran fauna di dunia atau di Indonesia dikaji oleh pendekatan keruangan persebaran barang tambang di Indonesia dikaji oleh pendekatan keruangan keberadaan gunung sinabung di Kabupaten Karo dikaji oleh pendekatan keruangan keberadaan keberadaan burung cenderawasi di Papua dikaji oleh pendekatan keruangan nah coba kita lihat peta persebaran hewan di Indonesia misalnya nah ini merupakan bagian dari pendekatan keruangan atau spesial pendekatan yang kedua yaitu pendekatan ekologi atau kelingkungan nah pendekatan ekologi merupakan pendekatan geografi yang berfungsi untuk mengkaji lingkungan dan pengaruhnya bagi manusia nah pendekatan ekologi ini juga termasuk mengkaji tindakan manusia yang dapat berakibat pada lingkungan yang rusak nah kita lihat contohnya banjir di kota binji yang diakibatkan oleh saluran air yang tersumbat sampah nah ini merupakan tindakan manusia yang berdampak negatif pada kerusakan lingkungan nah ini contoh pertama lalu contoh kedua tanah longsor di kabupaten dairi akibat hujan lebat selama beberapa minggu nah ini berarti proses alam yang berdampak pada manusia ya longsor yang terjadi akibat curah hujan tinggi ini juga merupakan bagian dari pendekatan ekologi artinya penyebabnya hanya curah hujan tinggi ya disini tidak dijelaskan bahwa longsornya disebabkan oleh penerbangan hutan misalnya tidak ada dijelaskan disini maka pendekatan yang sesuai adalah pendekatan ekologi lalu contoh yang ketiga tanah longsor di kabupaten karo akibat penerbangan hutan nah disini dijelaskan bahwa longsornya tanah tersebut bukan karena curah hujan tetapi penerbangan hutan nah ini juga bagian dari pendekatan ekologi lalu pendekatan yang ketiga yaitu pendekatan kewilayahan atau kompleks wilayah istilah lainnya juga pendekatan regional nah ini merupakan pendekatan geografi yang mengkaji masalah secara luas pendekatan geografi yang mengkaji masalah secara kompleks nah pendekatan kewilayahan ini merupakan gabungan dari keruangan dan ekologi merupakan gabungan dari spesial dan kelingkungan coba kita lihat contohnya banjir di kota Jakarta akibat sampah yang menyumbat saluran air dan air kiriman yang datang dari daerah sekitar Jakarta seperti Bogor nah disini di contoh ini kita bisa lihat bahwa terjadinya banjir di Jakarta disebabkan bukan hanya sampah yang menyumbat saluran air tetapi juga air yang berasal dari daerah sekitar Jakarta penyebabnya bukan hanya satu tetapi ada dua disini penyebabnya sesuai contoh penyebab pertama karena air yang tersumbat penyebab kedua karena air yang berasal dari daerah di luar Jakarta seperti Bogor nah karena penyebabnya dua maka yang perlu diatasi adalah keduanya jika hanya satu yang diatasi maka banjir itu akan tetap terjadi gitu ya kalau hanya saluran air yang diatasi maka banjir Jakarta tidak akan teratasi juga selama air dari Bogor dan air dari daerah lain di luar Jakarta itu masih memberikan atau mengalirkan airnya ke Jakarta maka keduanya harus diatasi sehingga banjir Jakarta itu tidak terjadi lagi begitu ya sekianlah pembelajaran kita kali ini air kata saya mengucapkan semangat belajar dan terus belajar terima kasih terima kasih